selanjutnya wakil wali kota jambi maulana didampingi kadis kominfo kota jambi abu bakar secara langsung menerima visitasi dari komisi informasi pusat republik indonesia visitasi ini sebagai tindak lanjut dari paparan wali kota jambi yang masuk nominasi 10 besar terbaik soal keterbukaan publik pemerintah kota jambi menerima kunjungan tim visitasi monef keterbukaan publik dari komisi informasi pusat tim visitasi komisi informasi pusat disambut langsung oleh wakil wali kota jambi maulana bersama kadis kominfo kota jambi abu bakar visitasi dilakukan di ruang rapat badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah atau bapeda kota jambi pada kamis 6 april 2023 komisioner komisi informasi pusat bidang penelitian dan dokumentasi rospita vici paulin mengatakan tujuan dari visitasi ini adalah sebagai tindak lanjut dari pemaparan wali kota jambi syaripasha yang masuk nominasi 10 besar terbaik terkait keterbukaan publik tahun 2023 dan ini untuk 3 bulan alokasi yang sekarang ini yang kita salurkan adalah untuk alokasi maret nanti bulan depan untuk alokasi april bulan depannya lagi nanti untuk alokasi bulan jadi per alokasi setiap bulan sementara itu wakil wali kota jambi maulana mengatakan visitasi tersebut bertujuan melakukan pengecekan dan melihat fakta di lapangan terkait keterbukaan publik di pemerintah kota jambi maulana juga memaparkan titik penting dari kebijakan pimpinan hingga pelaksanaannya di OPD lingkup Pemkot Jambi terkait keterbukaan publik selain menjalin silaturahmi visitasi komisi informasi pusat itu juga dijadikan sebagai sarana informasi untuk perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah kota jambi untuk lebih baik lagi Pemkot Jambi akan terus meningkatkan pelayanan dan keterbukaan publik termasuk menyiapkan sarana dan prasarana informasi agar bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah Kami sudah melaparkan kembali tentang titik-titik penting yang akan dilakukan mulai dari kebijakan pimpinan sampai dengan pelaksanaan operasionalisasinya di lapangan yang berkaitan dengan keterbukaan baik itu dari sisi kebijakan, regulasinya, dari sisi biaya Suci Mahayanti